Tiga bocah siswa sekolah dasar tewas di kolam renang, Jualita Tenggelam. Inilah video amatir saat petugas melakukan upaya penyelamatan korban tenggelam di kolam renang. Dari ketiga korban yang ditemukan di kolam renang, terdapat satu korban yang masih bernafas namun kemudian korban meninggal dunia saat perjalanan ke rumah sakit. Ketiga korban merupakan warga kelutan Trenggalek yang rumahnya tidak jauh dari kolam renang. Mereka masing-masing berinisial MFA 9 tahun, MZ 10 tahun, dan BD 9 tahun. Hingga kini Polres Trenggalek masih melakukan penyelidikan terkait tewasnya tiga bocah tersebut. Untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan Kapolres Trenggalek, ada AKBP Alit Alarino. Selamat sore Pak Kapolres. Selamat sore Mbak. Pak Kapolres, apa kemudian temuan dari pihak kepolisian atas ditemukannya tiga bocah yang kemudian tewas di kolam renang tersebut? Baik, terima kasih. Jadi, dari temuan yang kita temukan bahwa ketiga korban ini tewas dalam keadaan tergelam. Begitu Mbak. Kronologinya seperti apa Pak? Apakah pihak kepolisian juga menyelidiki mengenai hal ini? Baik, jadi kronologi singkatnya bahwa ketiga korban ini bersama temannya tiga orang itu datang ke kolam renang Jualita untuk liburan, berenang di tanah tanpa didampingi orang tua. Kemudian, yang bertangkutan atau korban ini membeli tiket, masuk ke Jualita. Setelah di Jualita, dari saksi yang kita periksa, saksi pengunjung, saksi pengelola, dan saksi yang ada di kolam renang saat itu, tidak melihat atau tidak ada yang mengetahui korban ini main di dalam kolam yang besar atau kolam yang dalam. Korban diketahui oleh salah satu saksi, saksi ini melihat korban ini ternyata sudah terapung di kolam. Kemudian, korban atau saksi yang mengetahui ini minta tolong dengan saksi yang lain atau pengunjung yang lain. Akhirnya, pengunjung lain ini membantu untuk mengangkat. Jadi, pada saat diangkat, ada dua anak yang kemungkinan masih bisa atau masih hidup. Kemudian datanglah tenaga medis dari PSD. Kemudian dilakukan tindakan medis. Namun, dirasa ini perlu tindakan lebih, akhirnya dibawahlah ke rumah sakit. Dan sampai di rumah sakit, dua anak yang tadinya diperkirakan masih hidup, akhirnya sampai di rumah sakit tidak tertolong. Demikian, Mbak. Pak Kapolres, apakah ini peristiwanya murni kecelakaan atau ditemukan ada unsur kelalaian? Ini masih kita dalami, Mbak. Apakah ini murni kecelakaan atau kelalaian? Jadi, ini kita juga lagi memeriksa keterangan dari para pengelola. Kemudian, petugas kolam renang yang saat itu bertugas. Kemudian, kami cek juga, kemarin saya lihat, kami lihat di kolam renang ini ada CCTV, beropat titik CCTV. Itu yang akan kita coba buka, kita lihat apakah ini nanti murni kecelakaan atau kelalaian. Pak, memang pada saat peristiwa terjadi, bagaimana kondisi di kolam renang itu sendiri? Kondisi di kolam renang, karena itu masih pagi ya, sekitar pukul setengah sembilan sampai jam sembilan, kondisinya tidak begitu ramai, namun ada beberapa pengunjung yang sudah ada di tanah. Baik, terima kasih Pak Kapolres atas informasinya dari Trenggalek, Jawa Timur. Tentu kita tunggu, Pak. Bagaimana kemudian nanti temuan dan pengusutan dari peristiwa ini? Selamat sore, Pak. Selamat menikmati.